Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman Hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Impian jadi mantui is dahlia pupus usai dihujab netizen seantero negeri Lutfi Agizal kuliti tabiat mantan calon mertua suka ngomongin orang Usai kasus kontroversi kata anjay, nasib Lutfi Agizal seolah semakin langsak Pasalnya setelah jadi korban hujat netizen seantero negeri, Lutfi Agizal justru putus hubungan dengan kekasihnya Salsadila Pasalnya hubungan asmara Lutfi Agizal dengan anak is dahlia Salsadila itu telah terjalan selama 5 tahun Setelah sekian lama tak bertemu, Lutfi Kinit berkumpul lagi dengan mantan kekasih dan juga ibunya Iis Dahlia Hal itu terlihat saat ketiganya jadi bintang tamu dalam acara yang dipandu presenter Kuya-kuya bukan bisik-bisik trans tuju pada selasa Mulanya Iis dan Salsadila terkejut dengan kehadiran Lutfi yang terkesan mendadak Momen tersebut langsung terlihat kaku dan canggung Lutfi menyebutkan bahwa Iis Dahlia adalah wanita galang Ia juga belak-belakan kerap dipandang sebelah mata oleh ibu dari wanita yang pernah ia cintai itu Dirinya juga kerap dimarahi dan dianggap selalu salah oleh pedang dud senior itu Namun Lutfi tetap menganggap Iis adalah orang yang baik Lutfi lantas menambahkan jika Iis Dahlia hobi membicarakan orang lain Tapi tujuannya untuk positif Tahu sih ngomongin orang biar orang jangan ngelakuin itu sambungnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai jumpa lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton